Jalan Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali di KM-122, Kabupaten Indremayu, Jawa Barat, Amblas, pada selasa 9 Februari 2021 siang akibat digoyur hujan intensitas tinggi sejak Sabtu 6 Februari 2021. Kerusakan tersebut terjadi di ruas Tol Cirebon arah menuju Jakarta. Amblasnya jalan Tol itu memiliki kedalaman bervariasi, mulai 40 cm hingga 2 meter, dan lebar retakan diperkirakan lebih dari 5 meter, hampir satu ruas jalan mengalami amblas. Direktur Operasi Astra Tol Cipali Agung Prasetyo mengatakan, jalan yang mengalami kerusakan itu tidak bisa dilintasi oleh kendaraan dan masih ditutup. Jalan masih ditutup sejak dini hari untuk menghindari adanya kerusakan susulan, hujar Agung melalui keterangan tertulisnya. Akibat adanya hal tersebut, kepolisian pun memperlakukan sistem kontraflow mulai dari KM 117 sampai 126. Ahli dan peneliti longsor dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Adrin Tohari mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat ruas jalan Tol itu amblas. Salah satunya adalah badan jalan tersebut berupa timbunan. Faktor tersebut terkait keberadaan lapisan bantuan lapuk yang mudah melunak di bawah timbunan badan jalan. Akibat infiltrasi air hujan atau aliran air dari permukaan lereng badan jalan, ujar Adrin. Kejadian di jalan Tol Cipali ini menurutnya mirip longsor di jalan Tol Cipularang pada Desember 2005. Penyebab di Tol Cipularang kata Adrin diketahui ada dua. Lapisan tanah lunak dari pelapukan batu lempung ekspansif, dan seluruh air bawah permukaan atau cross drain yang tidak berfungsi. Kakor Lattas Polri, Irjen Polisi Istiona mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT dan Dijen Bina Marga Kementerian PUPR untuk memperbaiki jalan Tol yang amblas itu, sehingga tidak terjadi kepadatan lalu lintas yang panjang di jalan Tol Cipali. Dirinya memprediksi perbaikan ruas jalan Tol Cipali tersebut membutuhkan waktu paling cepat 20 hari ke depan. Kepada masyarakat yang berencana lewat Cipali KM 122 untuk bersabar, sambil menunggu proses perbaikan, ujar Irjen Polisi Istiono. Terima kasih telah menonton!